Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, layani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Makasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Belah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Wow, senang sekali ya kita bertemu dalam meditasi online Soul Reflection kali ini secara live. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum menonton podcast misteri daripada meditasi Soul Reflection bisa mengikuti, melihat ya di sana saya sudah berbagi dengan meditasi Soul Reflection apa sih yang dilakukan, mengapa dan bagaimana. Ya mudah-mudahan setelah menonton podcast yang dua episode itu menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam proses meditasi ini. Ya, dan tentunya sejak malam hari ini saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Ya, spesial karena butuh waktu untuk merenung apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira apa ya, banyak permintaan, wah bunda perlu dong yang ini, yang itu, tapi kembali ya. Tuhan itu tentu lebih paham akan diri kita dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Walaupun mungkin ada skalanya, saya tidak bisa secara live untuk menonton meditasi, Tapi dari proses ini saya tetap bekerja, tetap membantu proses meditasi untuk tetap berjalan karena saya harus memantau proses energi. Ya tentunya kali ini karena live, kita sangat bersyukur ya, pasti ada sesuatu yang penting ya, Sehingga proses live kali ini menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, pasti nungguin saya ya, terasa sekali radiasinya dan terima kasih karena tentunya pembelajaran yang kita dapatkan di proses meditasi tidak hanya sekedar belajarnya. Paham mengapa proses meditasi soul reflection harus dilakukan ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah nonton podcast-nya tentu akan lebih fokus ya, dalam melakukan proses meditasi ini. Dan kali ini ternyata sesuatu yang sangat mengejutkan saya, loh saya aja terkejut ya. Karena tidak pernah membayangkan bahwa proses kali ini adalah sesuatu yang akan diangkat atau dibahas berhubungan dengan kesombongan. Saya berpikir begini, ah yang meditasi soul reflection berhubungan dengan kesombongan sudah pernah dibagikan Tuhan. Ya, saya sudah pernah membagikan ya, ke Bapak Ibu berhubungan dengan meditasi, berhubungan dengan proses membersihkan kesombongan. Ya, dan saya pikir ya, orang itu sombong karena dia punya sesuatu yang lebih dari dirinya ya, dan membuat dia ego mereka meningkat dan mereka meradiasikan kesombongan pada banyak orang. Nah, itu sudah kita bahas dulu ya, dan mungkin Bapak Ibu yang mengikuti LAMJD, langkah awal mengenal jati diri, pembelajaran online bersama saya, di awal selalu diukur berapakah nilai kesombongan Bapak Ibu. Karena dalam proses pembelajaran spiritual selalu mengarah pada proses kerendahan hati. Dan saya sudah menyarankan untuk suatu meditasi membersihkan kesombongan. Nah, tapi kali ini ternyata tidak cukup. Dan saya menunggu Tuhan apa yang sesungguhnya harus kita bersihkan lebih dalam berhubungan dengan kesombongan. Kalau tadi yang kemarin itu sombong karena dia punya lebih, sombong karena mungkin lebih kaya, lebih cantik, lebih sehat, dan sebagainya. Tapi kali ini adalah sesuatu yang membuat saya benar-benar menundukkan kepala. Yang membuat saya benar-benar haru. Yaitu ketika manusia sombong, sombong halus nih ya, sombong halus karena itu tidak terlihat. Ketika manusia sombong, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ketika saya, saya lebih dekat sama Tuhan, ah kamu semua adalah orang yang tidak beriman. Begitu saja sudah merupakan suatu kesombongan yang menimbulkan kejatuhan spiritual. Wow, saya terkejut. Ya, jujur saya juga mengoreksi diri saya. Apakah saya masih memiliki hal tersebut? Karena setelah terukur, tidak banyak orang yang benar-benar rendah hati berhubungan dengan proses keimanan. Tidak benar-benar rendah hati. Ketika mereka merasa dengan keimanan yang mereka yakini, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Ya, dari mungkin ini kalau lebih vulgar kita bilang saya beragama A, yang itu buruk. Saya beragama C, yang ini buruk. Nah, itu sesuatu yang dalam banget gitu. Dalam banget mungkin kalau ngomong gini saat ini pasti banyak yang protes ya. Atau mungkin banyak juga yang sudah merasa, ini rasanya sudah mulai tidak benar gitu. Karena sudah mulai membandingkan satu sama lain. Padahal kalau kita pahami lebih dalam dengan proses kerendahan hati, semua ajaran ini adalah mengarahkan kita menuju pada kebenaran Tuhan. Kalau rendah hati. Tapi ketika ada rasa sombong lebih dekat dengan Tuhannya, dia akan menilai orang lain itu buruk karena tidak sesuai dengan apa yang diakini. Nah, ini menjadi suatu masalah besar bagi saya. Dan ternyata Tuhan ingin mengangkat hal ini kita bagikan bersama untuk kita mampu bertoleransi. Bahkan kalau paham dalam konsep spiritual yang lebih tinggi, mengarah pada Tuhan tentu tidak akan terkotak-kotak. Karena sejatinya kita semua adalah mahluk ciptaan Tuhan. Jadi kita semua ini ciptaan Tuhan. Dan kita semua berada pada tataran yang sama. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang tidak bertuhan, dan tidak ada yang jelek. Semua adalah kelahiran sebagai manusia dengan proses tentunya mengarah pada kekuatan Tuhan. Nah, disitulah saya mulai merenung. Ya, mungkin tadi saya sudah ditanya. Bocorannya apa ya, Bunda? Saya bilang, saya belum dapat apa-apa. Saya menunggu, ya itu sama juga deg-degan juga ya. Saya menunggu berada di kursi panas. Saya bilang, kursi ini rasanya seperti kursi. Kursi yang begitu saya duduk, saya hening. Dalam hitungan beberapa menit sebelum proses meditasi ini baru itu terlintas. Dan saya menyadari, ya inilah sesuatu yang sering menjadi masalah bagi kita semua. Yang tanpa kita sadari, akhir-akhir ini membuat proses kejatuhan spiritual. Ya, hendaknya kita semua mengarah pada jalan kebenaran Tuhan. Tapi karena kita punya kesombongan halus, akhirnya itu akan menurunkan kualitas kebersamaan Tuhan di dalam diri kita. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu terjebak di sana. Ya, saya tidak ingin walaupun sekarang ya saya melihat proses bertoleransi tidak seperti zaman kecil saya. Ketika semua saling menghargai, tapi akhir-akhir ini selalu merasa ada yang lebih daripada yang lainnya. Sehingga proses ini tidak terjalin lagi suatu proses toleransi yang indah. Bahkan kalau kita mau lebih rendah hati lagi, kita akan melihat bahwa semua itu adalah pembelajaran ketuhanan yang mengarahkan manusia untuk sadar kepada atau mengarah pada kekuatan Tuhan. Ya, karena tentunya ya itu diturunkan sesuai dengan era jaman yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya lingkungan yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, tapi semuanya ada benang merah yang mengarahkan pada kebenaran Tuhan. Oleh karena itu sejatinya kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari kesombongan halus yang tanpa kita sadari kita miliki dalam pikiran kita. Ya, baru mikir saja sudah ada, sudah iya itu sudah terikam. Jadi, itu pun menghambat maksudnya aliran cahaya, cinta, energi Tuhan memasuki tubuh kita. Ya, tentunya kalau saya, saya mending saya tidak membela yang mana-mana, tapi saya menyiapkan diri saya untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Ya, benar-benar menyadari proses ini, benar-benar menjadikan pribadi yang rendah hati, ya, karena berhubungan dengan kebenaran Tuhan itu tidak perlu dipertentangkan. Kita harus mengalami sendiri, mengalami rasa bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, bukan sekedar proses berteori atau beritual. Ya, tentu ini proses yang lebih dalam. Nah, malam ini kita akan melakukan hingga tahapan seperti yang Tuhan kehendaki, karena saya masih, ya, tentu ya, terukur masih cukup banyak tanpa kisah sadari rekaman yang ada di dalam diri kita. Ada yang mengatakan, saya tidak punya rasa itu Bunda. Ya, jangan salah ya, jiwa merekam semua apa yang menjadi pikirannya. Jadi, alangkah baiknya, kenapa tidak kita bersihkan rekaman-rekaman diri kita dari kesombongan halus ini. Kalau kesombongan kasar, gampang. Orang gampang melihat dan mengatakan, kamu sombong ya. Tapi berhubungan dengan proses keyakinan kita kepada Tuhan, sering kita melihat bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini pun mereka punya kesombongan halus ketika mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka tidak menyadari. Mereka merasa itu adalah sesuatu yang harus dia bela. Tapi sebenarnya Tuhan ya tidak perlu dibela. Tuhan ya Tuhan saja. Ya, tidak harus kita beradu argumen yang keras. Hanya untuk demi nama Tuhan. Karena Tuhan juga tidak menghendaki kita saling berantem karena proses itu. Karena Tuhan sangat penuh dengan cinta kasih. Jadi, mengapa kita tidak dengan proses berkesadaran membersihkan rekaman ini. Sehingga manfaatnya juga lebih banyak ke dalam diri kita. Cahaya, cinta, dan energi Tuhan memasuki tubuh kita lebih banyak lagi. Ya, tapi jangan percaya begitu saja ya. Alami dulu, ikuti meditasinya dan rasakan sendiri bagaimana rasa ketika kita benar-benar menyadari, membersihkan kesombongan halus yang kita miliki. Tapi ingat ya, setelah proses pemurnian ini, soul reflection ini, meditasi soul reflection ini, jangan menyiptakan kembali pikiran yang buruk tersebut. Orang lain mau melakukan segala sesuatu, biarkan orang lain yang melakukan, toh mereka yang akan menuai. Tapi bagi diri kita yang sudah berkesadaran saat ini, tolong ya. Nah, ingat selalu, saya harus menyiapkan ruang di dalam diri saya untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Oleh karena itu, saya tidak boleh menghakimi siapapun di luar sana berhubungan dengan proses keyakinan mereka. Nah, itu yang terpenting sehingga proses bertoleransi akan terus bertumbuh dalam lingkungan kita dan ini menjadi suatu tempat yang nyaman untuk kita bertumbuh secara spiritual. Walaupun pada akhirnya nanti kita akan paham bahwa kita semua adalah satu. Walaupun semua butuh proses. Nah, saya rasa itu yang akan kita bahas nanti. Saya tidak tahu bagaimana proses meditasinya karena itu nanti akan mengalir begitu saja. Yang penting kita melakukan proses pemahaman ini dan dari diri kitalah kita meradiasikan kedamaian. Ya, ini ada, ya dari Eka Raras ini bertanya, berarti kebenaran tidak perlu dibela ya Bunda. Karena kebenaran sendiri akan membela kita ketika kita benar. Yang penting selalu damai. Begitu ya Bunda, mohon pencerahan. Ya, kan sudah kejawab sendiri ya. Ya, tidak perlu. Kita harus berkuar-kuar dengan kebenaran itu. Karena ya sejatinya bahwa kebenaran itu ya benar apa adanya. Ada yang di sebelah saya mengatakan beci ketitik oloketoro. Katanya eyang semar. Ya, segala sesuatu yang benar ya akan nampak segala sesuatu yang buruk pun akan nampak sendiri. Jadi untuk apa sih kita keluar-kuar membela yang benar ya tetap aja semua akan muncul apa adanya. Yang penting bersihkan batin, tidak ikut-ikutan untuk proses saling menghujat. Karena sesungguhnya ya kita paham ya kebenaran bertingkat. Ya, menurut mereka benar ya silahkan. Tapi begitu kita sudah naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi. Kita sadari ya, kita harus membebaskan diri kita dan mengarah pada kebenaran yang lebih tinggi. Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, sebelum proses itu saya akan memberkati donasi terlebih dahulu. Ya, karena sudah banyak yang terkumpul dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendukung dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena konsep berbagi kami ya terukur dengan soul matter. Dan kami juga mengarahkan donasi Bapak Ibu tentunya ke tempat-tempat yang subur untuk proses berdonasi. Kenapa sih dipilih tempat yang subur? Ya iyalah, masa ingin naruhnya di tempat yang tidak subur? Nanti tanaman kita tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ya, itu wajar saja. Namanya logika manusia semua butuh tempat yang subur untuk proses menanam. Dan kami telah menyalurkan donasi-donasi ini ke beberapa tempat yang mengalami bencana. Nah, waktu itu sudah kita berikan sumbangkan ke korban bencana Tanah Longsor ya di Kintamani. Nah, setelah itu ada bencana banjir bandang di Batu Malang ya. Dan kita juga punya komuniti di sana. Kita juga sumbang ke sana. Kemudian baru-baru ini mulai tanggal 16 November sampai dengan 16 Desember besok. Ya, menjelang ulang tahun soul ini kita akan berbagi seribu paket sembako. Ya, dan ini sudah berlangsung dari tanggal 16 November. Jadi, targetnya selama satu bulan itu seribu paket sembako akan kita bagikan. Nah, kemudian juga ada tanggal 18 November kita berbagi paket sembako untuk para veteran. Ya, dari pahlawan kemarin. Nah, itulah yang sudah kegiatan yang sudah kita lakukan. Di samping tentunya beberapa donasi kita gunakan untuk acara podcast dan juga meditasi kali ini. Jadi, mungkin saya ingin Bapak Ibu juga hening sejenak untuk memberkati proses donasi ini. Terima kasih atas berkat dan rahmatmu pada malam hari ini. Terima kasih pada semua yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Biarlah donasi yang telah didonasikan pada Cahaya Cinta Kasih. Dapat membersihkan hambatan kesehatan bagi mereka yang telah berdonasi. Hambatan hubungan bagi mereka yang telah berdonasi. Hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi. Dan hambatan spiritual pada mereka yang telah berdonasi. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada pemberi donasi. Untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritualitas yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah donasi ini kami terima, Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Untuk dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan kami. Dan proses berbagi dan juga mencerahkan, membawa kesadaran manusia bertumbuh ke arah kebenaran Tuhan. Terjadilah. Biarlah semua orang yang terlibat dalam proses berdonasi ini, juga mendapatkan proses peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Ya, jadi itu tadi pemberkatan donasinya. Nanti kita sebentar lagi akan lanjut ke proses meditasi. Tapi izinkan kami akan menayangkan proses-proses penyaluran donasi yang kami lakukan dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Salam cinta penuh kedamaian. Kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih saat ini sedang berada di BBBD Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan langsung donasi kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Luhancang Provinsi Jawa Timur. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Provinsi Jawa Timur juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang saat ini memberikan bantuan berupa terpal, ember, dan paket kebersihan untuk kejadian APG Gunung Semeru di Lumajang. Insya Allah ini akan segera kami sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdonasi. tentu itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik, yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi Bapak Ibu semuanya. Dan kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih tentu bertanggung jawab untuk dapat menyalurkan donasi Bapak Ibu pada tempat yang subur. dan mari kita putuskan dulu keharuan kita dan kita fokus pada sesuatu yang lebih mengharukan lagi yaitu bagaimana kita membersihkan batin kita dari kesombongan halus. Sombongan yang tanpa kita sadari itu masih menyelinap di dalam diri kita walaupun secara energi akan terukur semua akan terukur tanpa disadari kita punya hal tersebut dengan nanti terbersihkan semuanya harapan saya Bapak Ibu dapat benar-benar mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita karena sejatinya Tuhan sangat mencintai diri kita Tuhan itu tidak perlu dibela, tidak perlu dipertentangkan ya silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa menghakimi ya mungkin lebih kalau kita paham dengan kebenaran bertingkat maka kita ya harus mengikhlaskan bahwa semua orang berproses sampai pada tahapan mereka benar-benar paham dengan kesejatian Tuhan itu sendiri barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhannya oke kita akan bersama-sama untuk bermeditasi ya kita siapkan diri mungkin musiknya Kak Deva ya oke ya terima kasih apakah suara saya sudah nyaman atau dan juga musiknya ya harapan saya musiknya lebih lembut lagi Kak Deva mungkin lebih kecil dikit ya oke apakah Bapak Ibu juga sudah nyaman dengan kondisi ini apabila sudah ya saya akan lanjutkan dengan proses meditasinya oke ya mari kita mulai bermeditasi ya persiapkan diri kita agar kita mampu menjadi saluran Tuhan dalam proses meditasi ini sadari tubuh kita selama proses meditasi cobalah untuk relax dan lekatkan lidah ke langit-langit mulut agar sirkulasi energi mengalir dengan baik dalam tubuh kita dan ini juga membantu proses kesehatan tubuh fisik dan tubuh prana kita karena energi mengalir sangat kuat ya energi Tuhan memasuki tubuh kita bukalah tangan kita ya tidak perlu mudra ya tetap dibuka dan mari kita fokus pada proses meditasi ini sadarilah jiwa kita niatkan saya jiwa jiwa ini bukanlah tubuh fisik tapi dalam bentuk energi dan dengan kesadaran jiwa kita lah kita dapat terhubung dengan sang jiwa luhur niatkan saya terhubung dengan jiwa luhur jiwa yang lebih utama jiwa yang mampu sebagai saluran berkat Tuhan sebagai penghubung perantara keterhubungan kita dengan Tuhan yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk mampu membagikan kebenaran Tuhan kepada umat manusia yang kita kenal saat ini sebagai acaran-acaran menuju Tuhan dan melalui sang jiwa luhur ini secara energi kita akan mampu terhubung dengan energi Tuhan niatkan saya melalui jiwa luhur terhubung dengan Tuhan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya niatkan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya niatkan kembali biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya Tuhan terima kasih malam hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun berada pada tempat yang berbeda tapi secara energi kita terhubung saling terhubung dan semua mengarah pada kekuatan biarlah cahaya cinta dan kuasamu energi ilahimu mengalir di dalam diri kami sehingga kami semua dapat membersihkan kesombongan yang ada tersimpan dalam batin kami kesombongan yang sangat halus Tuhan yang tanpa kami sadari menyelimat di dalam relung hati kami ketika kami tanpa kami sadari merasa bahwa sayalah orang yang paling baik saya orang yang paling dicintai Tuhan karena apa yang diajarkan adalah kebenaran yang sesungguhnya sedangkan mereka diluar dari apa yang saya pahami mereka tidak mengenal seringkali tanpa kami sadari kami telah mengkotak-kotakkan diri kami membatasi ruang di dalam diri kami bahwa kami mempunyai keyakinan yang berbeda dengan yang lainnya yang membuat kami semua menjadi fanatik dan merasa bahwa apa yang kami anut adalah suatu kebenaran sedangkan yang lain tidak ternyata itulah kesombongan halus yang kami miliki sekarang kami menyadari bahwa engkau telah menciptakan semua orang semua makhluk yang sama yang sama-sama engkau cintai walaupun semua akan bertumbuh dengan kesadaran jiwa yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan yang mereka capai mungkin dulu kami semua juga mengalami proses itu membedakan satu sama lain merasa bahwa Tuhan kami berbeda dan membuat jurang pemisah tapi sekarang Tuhan kami menyadari kesalahan ini bahwa sesungguhnya semua makhluk akan mengarah pada kebenaran hanya proses kesadaran mereka yang berbeda-bedalah yang membuat penghalang untuk menyatukan semuanya maafkanlah kami ya Tuhan karena pengetahuan yang kami miliki terbatas karena sesungguhnya kami juga tidak pernah menginginkan proses tersebut karena selama ini keyakinan ini telah diturunkan dari keluarga ke keluarga kami dan sekarang kami menyadari bahwa keyakinan yang berbeda-beda sebenarnya bukanlah pilihan atas diri kami karena itu adalah bagian karma yang harus kami terima berarti ada sesuatu yang harus kami pahami lebih dari proses ini sejatinya semua orang bertumbuh dan belajar untuk lebih dekat dan mengenal Tuhannya dan kami tahu bahwa kebenaranmu adalah kebenaran yang mutlak bagi alam ini barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhannya tapi ketika pemahaman atau pengalaman mereka baru sedikit tentunya mereka harus menggali lebih dalam lagi mereka harus menjadi pribadi yang lebih rendah hati untuk mampu menerima pengetahuan-pengetahuan yang merupakan kebenaran yang sesungguhnya kami menyadari kesalahan kami ya Tuhan maka biarkanlah cahaya cinta dan enerjimu mengalir dalam diri kami untuk membersihkan kesombongan halus yang kami miliki ketika kami membeda-bedakan satu sama lain merasa bahwa kami menjadi jauh lebih baik dibanding yang lainnya maafkanlah kami ya Tuhan sadarilah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya Tuhan menurunkan pengetahuan mengenai ketuhanan ini melalui sang jiwa luhur kepada seluruh umat manusia untuk proses bertumbuh mereka agar jiwa-jiwa ini tertuntun menjadi karakter yang lebih baik mempunyai karakter keperibadian yang lebih baik dan berbudil luhur karena semakin mereka menyelami dirinya mereka akan menyadari betapa Tuhan sangat mencintai mereka tapi kesadaran manusia ternyata berbeda-beda ada yang dengan kesadaran jiwa anak-anak jiwa remaja jiwa dewasa bahkan jiwa tua sehingga tentu proses pencarian diri mereka pun bertingkat dan kebenaran yang mereka terima pun bertingkat maka ketika kita memahami proses ini cobalah untuk bertoleransi pada semuanya membersihkan rasa bahwa kita lebih dibanding yang lainnya sehingga kita memperbolehkan diri kita menghakimi yang lainnya padahal itu adalah suatu kesalahan kalau kita paham dengan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya sebenarnya Tuhan pun tidak menginginkan hal tersebut Tuhan memberikan manusia kehendak akal budi dan kehendak bebas sehingga mereka bebas untuk menentukan keyakinan ataupun kepercayaan mereka dan mereka pun bebas untuk menjalankan atau tidak dengan proses berkesadaran atau memuaskan nafsu dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing sadari proses ini dan mintalah maaf kepada Tuhan ketika di dalam diri kita masih membeda-bedakan satu sama lain bahwa sejatinya kita adalah satu mintalah maaf kepada Tuhan terlebih dahulu karena ketika kita mempunyai rasa tersebut kita telah membatasi membatasi cinta kita kita berpikir bahwa kita sangat mencintai Tuhan tapi ketika kita tidak mencintai mahluk ciptaan Tuhan lainnya berarti kita telah membatasi cinta kita kepada Tuhan bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kita dengan tulus ketika kita menolak ciptaan Tuhan lainnya sadarilah hal tersebut dan mintalah maaf kepada sang pencipta ketika kita menyadari bahwa di dalam diri semua orang semua makhluk ada percikan cahaya Tuhan yang sama di dalam mereka cuma kesadaran mereka yang berbeda karena proses pilihan di dalam diri mereka teruslah meminta maaf kepada Tuhan dan niatlah niatkanlah mulai saat ini saya akan menerima semua ciptaan Tuhan apa adanya karena semua mempunyai percikan cahaya Tuhan yang sama hanya kadar percikan cahaya ini yang berbeda mereka mereka yang telah bertumbuh dengan kesadaran dan mau melepaskan kegelapan di dalam dirinya tentunya cahaya Tuhan akan semakin bercahaya terang tapi pada mereka mereka yang masih ego yang masih memenuhi dirinya dengan napsu maka cahaya Tuhan di dalam dirinya pun akan redup oleh karena itu mari kita bersihkan kekotoran badin kita dari proses kesombongan yang kita miliki agar cahaya cahaya Tuhan lebih banyak memasuki tubuh kita setelah proses dengan Tuhan kita selesaikan maka kita lanjutkan ketika kita melakukan proses pikiran yang buruk kepada jiwa luhur yang telah menurunkan ajaran ketuhanan ini ketika kita merasa tidak sama dengan mereka maka kita akan menghujat dan menilai buruk dengan prosesnya padahal kalau kita mau telah lebih dalam lagi proses yang diberikan melalui para jiwa luhur ini merupakan sabda Tuhan agar jiwa-jiwa manusia mengarah pada Tuhannya tapi sering kita merasa bahwa apa yang kita anut lebih baik daripada yang lainnya dan tanpa kita sadari kita telah memirimkan pikiran buruk kepada beliau sang guru sang jiwa luhur mintalah maaf dalam proses hidup kita karena sekarang kita pahami proses reinkarnasi bahwa sang jiwa luhur pun terus ber inkarnasi untuk terus menyampaikan sabda sabda Tuhan agar membawa kesadaran manusia pada tataran yang lebih tinggi hingga akhirnya jiwa-jiwa ini dapat kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan dan tidak terinkarnasi kembali sedangkan sang jiwa luhur tetap menjalankan proses jiwa misi jiwanya menuntun dan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia menuju Tuhan mintalah maaf lebih dalam lagi sadari bahwa kita setelah berada pada tingkatan yang lebih dengan pembelajaran yang ke arah universal tentunya tidak ada batas lagi secara ruang dan waktu dalam proses ini ketika kita paham maka kita akan bisa menarik benang merah tentang semua ajaran-ajaran ketuhanan yang diturunkan di muka bumi dan tentunya kita pun dapat belajar dan bertumbuh dari semua ajaran-ajaran yang kita terima setelah ke proses guru mari kita lanjutkan proses untuk membersihkan pikiran-pikiran buruk kita terhadap ajaran-ajaran yang telah diturunkan oleh sang jiwa luhur karena kita tidak paham dengan proses kebenaran yang sejati karena kita tidak mengalaminya dari proses yang telah dituliskan dalam kitab-kitab dan diyakini oleh banyak orang seringkali tanpa disadari ada opini-opini orang yang menuliskan yang membuat proses-proses ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi beberapa kelompok oleh karena itu mintalah maaf ketika kita melakukan penilaian-penilaian buruk terhadap apa yang telah diturunkan sadari ya kita tidak mengalami secara langsung kita hanya menerima sebagai sesuatu yang telah diturunkan dan tentunya ketika kita tidak benar-benar mengalami seringkali ada kemungkinan proses-proses yang ditambahkan atau dikurangkan dalam menuliskan kebenaran sadari hal itu dan pahamilah mintalah maaf dan mulai saat ini kembangkan cinta kasih kita atas apa yang telah diturunkan sehingga kita tidak lagi ada rasa yang tidak nyaman merasa ini paling benar merasa itu tidak benar karena sejatinya kita tidak mengalami secara langsung sehingga wajar ketika semua yang kita terima adalah sesuatu yang juga kita tidak paham dengan kebenarannya setelah berhubungan dengan ajaran-ajaran yang telah diturunkan mari kita lakukan ke proses manusia-manusia dimana seringkali pertentangan pertentangan dengan keyakinan menimbulkan gesekan menimbulkan ketidaknyamanan kita dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial harus ada rasa bertoleransi satu sama lain penerimaan satu sama lain dan ketika kita telah berada pada kesadaran yang lebih tinggi semakin pengetahuan yang kita dapatkan semakin luas maka dengan realita yang lebih luas lagi kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi hal ini bebaskan diri kita dan biarkan masing-masing jiwa bertumbuh sesuai dengan keyakinan sesuai dengan pemahaman mereka jangan memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang kita inginkan sadari bahwa setiap jiwa bertumbuh dan kebenaran pun bertingkat mintalah maaf ketika kita pernah menghujat mereka merasa lebih baik dibanding mereka karena sejatinya itu adalah kesombongan halus yang kita miliki Tuhan sekarang saya menyadari bahwa hal ini sangat menghambat proses spiritual kami dan saya berterima kasih karena malam hari ini kekotoran halus yang mungkin dengan mata kesadaran kami tidak tersentuh oleh kami tapi malam hari ini engkau telah membuat kami tersentat membuat kami tersadar ya inilah yang masih mengganjal dalam diri kami sehingga kewasamu cahaya cinta dan enerjimu tidak benar-benar mengalir sangat teras dalam diri kami ada pembatas ada yang memisahkan dan kami merasa bahwa kamilah yang benar yang lain salah dan itu benar-benar membuat kami semakin jauh darimu Tuhan maafkanlah saya guru maafkanlah saya dan jiwa-jiwa manusia yang lainnya saudaraku maafkan saya saya akan belajar untuk menerima semuanya apa adanya menerima kalian yang sedang bertumbuh yang masih fanatik yang masih merasa dirinya benar yaitulah mereka tapi ketika kesadaran saya lebih baik muncul kebijaksanaan dengan kesadaran bahwa kebenaran bertingkat dan semua jiwa melalui tahapan dari jiwa anak-anak jiwa remaja jiwa dewasa dan jiwa tua sehingga kami semua dapat menerima mereka semua apa adanya tidak ikut terlibat secara emosi dengan mereka dan tidak lagi menumbuhkan kesombongan halus di dalam diri kami Tuhan dengan proses ini kami menyadari bahwa semakin kami mengenal diri kami maka kami akan merasa bahwa engkau sangat dekat dengan kami dengan tanpa adanya penghalang kami merasa satu dengan semuanya rasakan lebih dalam lagi kebersatuan kita dengan Tuhan ketika kita membebaskan diri kita dari penghalang penghalang sekat-sekat yang kita ciptakan sendiri dan bersyukurlah hari ini ketika cahaya cinta dan energi Tuhan membersihkan diri kita karena kita mau bertobat mau menyadari kesalahan diri mau menerima bahwa diri kita tidaklah sepenuhnya benar dan kita pun masih bertumbuh mengarah pada kebenaran Tuhan saya masih menunggu beberapa yang masih berproses walaupun ada pertentangan batin di dalam diri kita mungkin kita tidak siap menerima kebenaran ini tapi ketika Bapak Ibu sampai pada proses mengikuti meditasi malam hari ini maka itu bukanlah suatu yang kebetulan demikianlah Tuhan mengingatkan diri kita memberikan pembelajaran kepada diri kita untuk lebih dalam dalam membersihkan batin kita tidak ada yang kebetulan dan bersyukurlah bagi mereka yang menemukan proses pemurnian kali ini ada saatnya kita harus berani melangkah dari zona nyaman ada saatnya kita harus naik kelas dan terus bertumbuh ada saatnya kita pun harus mendoprak semuanya dengan kerendahan hati menerima semua pengetahuan untuk membuat proses jiwa kita bertumbuh dan akhirnya dapat kembali pulang saya masih menunggu karena tidak mudah ternyata membersihkan diri dari dokrin-dokrin yang telah tertanam dalam tapi inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan telah berikan pada diri kita karena sesungguhnya ketika kita berupaya sendiri tanpa melipatkan kekuatan Tuhan dalam proses pemurnian batin akan sulit untuk membersihkan sekat-sekat yang telah kita ciptakan maka biarlah malam hari ini dengan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan membersihkan relung batin kita dari sekat-sekat yang telah kita ciptakan tidak hanya pada kehidupan saat ini tapi juga di beberapa kehidupan yang terekam pada rekaman jiwa kita bagi yang telah sampai di proses SDP niatkan untuk membersihkan semua rekaman hingga proses rengkarnasi rengkarnasi sebelumnya ini lebih dalam lagi tapi demikianlah kendak Tuhan yang terjadi pada malam hari ini dan kita sangat bersyukur atas kelayakan ini ketika kita mampu membersihkan sekat-sekat di dalam diri kita maka tentunya cahaya Tuhan akan memasuki tubuh kita lebih banyak lagi saya sudah melihat cahaya cahaya yang mulai mengisi dalam relung jiwa mereka yang bermeditasi malam hari ini ada yang bertambah dengan cahaya Tuhan yang luar biasa tapi ada juga yang masih sedikit sedikit tapi itu tidak masalah seiring dengan proses waktu berjalan maka kesadaran kesadaran jiwanya pun akan bertumbuh untuk menuju pada proses cahaya yang lebih besar tungkapkan rasa terima kasih kita dan mari kita melakukan pelayanan untuk menjaga ATM atau tabungan kita top up tabungan kita karma 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 baik kita tetap terjaga dengan baik sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas dengan kualitas hidup yang lebih baik mari kita radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir dalam diri kita kepada semua orang yang sedang sakit saat ini bebaskan tanpa terlucu pada si A si B karena pada proses pelayanan ini pun ada kelayakan bagi mereka ketika mereka menanam banyak tabungan hal baik maka proses kesembuhan pun akan terjadi pada mereka karena cahaya cinta dan energi Tuhan membantu proses penyembuhan mereka yang sakit sehingga mereka menjadi lebih sehat terjadilah sekarang kita radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan kepada mereka mereka yang mempunyai hubungan yang buruk mereka yang sedang berseteru berkelahi siapapun mereka entah orang tua dengan anaknya atau bermasalah dengan pasangan atau dengan pimpinannya atau dengan karyawannya atau siapapun itu biarlah mereka terberkati dengan hubungan yang lebih harmonis bayangkan mereka berdamai dari dari proses sebelumnya saling berseteru mereka menjadi lebih damai menerima saling menerima dan hubungan mereka pun menjadi lebih harmonis terjadilah terjadilah oke sekarang kita akan lanjut pada proses berkemakmuran mencarkan cahaya cinta dan energi Tuhan pada mereka mereka yang sedang kesulitan secara finansial yang sedang bermasalah dengan kemakmuran mereka biarlah mereka terberkati dengan kemakmuran yang lebih baik dan akhirnya kebutuhan mereka pun tercukupi sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginannya terjadilah sekarang kita akan tanam ke proses spiritual karena hari ini kita membersihkan proses kesombongan halus dalam diri kita bayangkan bahwa semua keyakinan semua agama akan membawa kesadaran manusia untuk lebih mengenal Tuhannya tanpa ada kesombongan halus di dalam diri mereka menerima satu sama lain untuk bertumbuh dan tentunya dengan budi pekerti yang lebih luhur karakter yang lebih baik menjadikan jiwa-jiwa yang tenang yang mengakui kebesaran Tuhan kemahkuasaan Tuhan melalui para jiwa luhur yang telah mengantarkan mereka memahami kebenaran Tuhan terjadilah biarlah kesadaran manusia bertumbuh hingga mereka dapat mengenali dirinya lebih dalam mereka mengenal kebenaran kebenaran Tuhan kesejatian dari kebenaran itu sehingga mereka pun dapat mengenal Tuhan dengan lebih dekat dan akhirnya kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan terjadilah Tuhan kami sangat bersyukur malam hari ini karena pemurnian batin kali ini bukanlah sesuatu yang sempat terlintas dalam benak kami untuk perlu dimurnikan tapi kebenaran mulah yang menuntun kami untuk dapat mengoreksi batin kami terima kasih Tuhan bahwa tidak ada suatu yang kebetulan yang datang pada diri kami karena apa yang kami dapatkan hari ini adalah suatu kelayakan yang luar biasa untuk mampu membersihkan kesombongan halus yang kami miliki dan biarlah mulai hari ini kami akan terus menjaga hati kami tetap bersih untuk bisa menerima semua proses apa apa adanya karena kami memahami kebenaran itu bertingkat kami akan menumbuhkan rasa toleransi yang lebih besar lagi dan kami akan berlatih lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan kami tidak lagi membentuk pikiran yang buruk tapi mengisinya dengan proses cinta dan kedamaian biarlah bumi ini dapat bertumbuh juga dengan proses spiritual yang lebih tinggi sehingga jiwa-jiwa manusia dan juga roh-roh lainnya yang merupakan ciptaanmu dapat mengalami proses pertumbuhan kesadaran yang lebih tinggi lagi terjadilah dan ketika jiwa-jiwa manusia ini bertumbuh pada kesadaran yang lebih tinggi tentulah bumi ini akan dipenuhi dengan cinta dan kedamaian agar anak keturunan kami kelak mereka pun dapat bertumbuh menuju pada kesadaran yang lebih tinggi di mukabung ini terima kasih Tuhan atas cintamu yang luar biasa menyentuh batin kami terima kasih Tuhan aku mencintai semakin semakin membersihkan batin ini dari kekelapan semakin aku dapat merasakan engkau sangat mencinta ku aku dapat merasakan cinta Tuhan memelukku dengan erat dan saat ini pun aku dapat menyatakan ya Tuhan aku pun mencintai Tuhan aku merindukan aku tak sendiri lagi bersama Tuhan aku akan mampu menghadapi proses hidupku bersama Tuhan aku pasti bisa secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita secara perlahan-lahan sadari kembali tubuh kita dan bukalah mata perlahan-lahan 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 i love you bapak ibu mungkin kalau bapak ibu bermeditasi bersama keluarga perlulah keluarga kita dengan penuh cinta dan bersyukurlah mereka juga bersama kita untuk bermeditasi malam hari ini karena tentunya itu adalah sesuatu yang sangat indah dan kita bisa menghargai kehadiran mereka bersama-sama dalam tekapan cinta Tuhan bahkan di studio alam pun menyambut proses meditasi kita dengan hujan sebagai asas syukur karena beberapa orang yang bermeditasi saat ini tentu energi Tuhan turun sangat luar biasa mudah-mudahan ini akan membawa proses pertumbuhan kesadaran jiwa manusia di muka bumi ini menjadi lebih baik langkah indahnya bumi ini apabila semua jiwa dapat bertumbuh tanpa penghakiman satu sama lain nah sejatinya kita adalah satu di mata Tuhan ya Tuhan sangat mencintai kita ketika kita tidak lagi mengkotak-kotakkan diri tapi kita pun mampu menghargai mereka-mereka yang sedang bertumbuh mudah-mudahan dengan proses ini Bapak Ibu menjadi lebih bijaksana lebih bertoleransi dalam bersosialisasi tentunya dengan teman-teman kita saudara-saudara kita dan stop untuk mulai menghakimi karena kita paham kebenaran itu bertingkat jadi kebenaran tidak perlu dibela Tuhan tidak perlu dibela biarkan semua apa adanya yang penting kita menjaga batin kita tetap indah kalau ada yang masih begini-begitu hadapi dengan senyuman jangan meradiasikan lagi kesombongan halus terimalah mereka apa adanya pahami kebenaran itu bertingkat paling kita hanya menyatakan ya mereka masih di situ ya tidak apa-apalah kita juga tidak membentuk karma baru yang lebih buruk dalam proses ini karena tentu kita akan teruji di uji lagi dengan keteguhan hati kita apakah kita masih terpancing dengan emosi ketika proses itu terjadi mudah-mudahan kedamaian yang bisa kita radiasikan akan membuat bumi ini bertumbuh dengan kesadaran yang lebih baik lagi itu saja untuk meditasi kali ini ya ada rasa haru dan air mata yang mungkin masih akan mengalir tapi saya sangat bersyukur ya Tuhan sangat menyentuh kita Tuhan sangat memperhatikan kita sampai sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu pun Tuhan kehendaki untuk dipersihkan ya mudah-mudahan Bapak Ibu terus melakukan perenungan dalam diri jangan menunjuk keluar masuk ke dalam diri dan selesaikan dengan meditasi soul reflection demikian hari ini mudah-mudahan kita bertemu lagi di meditasi meditasi berikutnya namun mohon maaf apabila saya tidak bisa live ya ikuti saja meditasinya karena itu juga akan powernya dilakukan bersama-sama setiap hari repuh pasti sesuatu yang memang Tuhan kehendaki itu saja pesan saya dan I love you buat semuanya selamat menikmati Terima kasih.